Dalam buku harian mantan Perdana Menteri Israel Golda Meir yang berjudul Melis disebutkan bahwa pada suatu ketika ia harus bekerja secara maraton selama 16 jam tanpa beristirahat. Itu dilakukannya untuk memperjuangkan prinsipnya yang sesat dan pemikirannya yang menyimpang. Hingga akhirnya bersama dengan Ben-Gurion ia berhasil mendirikan negara Israel. Sebaliknya disana ada beribu-ribu generasi muda muslim yang tidak pernah bekerja satu jam sekalipun untuk melahirkan karya. Mereka larut dalam kehidupan hura-hura makan, minum, tidur dan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Terima kasih telah menonton!